Dan pemirsa dalam suasana harus balik lebaran, stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik. Pemudik yang datang dikatakan segera kembali ke ibu kota seiring dengan berakhirnya waktu libur lebaran. Dan untuk mengetahui bagaimana, berikut laporan Ajeng Wulandari dan Juru Kameran Laksana. Pemirsa beberapa hari setelah hari raya, nampaknya suasana berbeda terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kini volume para pemudik tidak lagi didominasi oleh pemudik yang hendak berangkat ke kampung halaman, melainkan pemudik yang tiba ke ibu kota. Nah kita coba tanyakan kepada salah satu pemudik dari mana dan mengapa baru pulang ke kampung halaman ke ibu kota hari ini. Halo Bapak, apa dengan Bapak siapa? Saya Yunan. Bapak dari mana kalau boleh tahu? Dari Jatibarang. Ya, selama masih dalam selang libur ya gitu. Terus cari tiket yang kosongnya mana gitu. Nah Pak, ini ada kabar bahwa tiket sulit didapat. Ada saran nggak Pak untuk pihak PT KAI? Ya, saya rasa itu gerbong juga beda-beda ya, tempat duduk beda-beda ya. Saya rasa perlu ada semacam peningkatan supaya satu keluarga itu, yang penting dia tervalidasi satu keluarga kan. Jadi kita bisa pesen 5 tiket, 6 tiket, yang penting kan tervalidasi satu keluarga. Karena kalau sekarang ada pembatasan 4 atau berapa itu, jadi kalau 6 otomatis yang lain pindah kemana-kemana, bahkan ada yang beda gerbong, jauh. Nah ini juga sedikit menyulitkan walaupun sebenarnya ya tidak masalah, cuma kadang-kadang menyulitkan betul gitu. Apalagi bawa barang ya, masing-masing dan sebagainya. Apalagi ada anak-anak. Pak, untuk fasilitas yang lain nih Pak, kan tadi soal tiketing, ada yang mengeluhkan terkait dengan pelataran Pasar Senen yang duduknya sulit, harus duduk di lantai. Menurut Bapak gimana? Ya sebenarnya sih peningkatan harus terus ya, karena sebenarnya setiap tahun kan sudah diprediksi berapa jumlah penumpang dan sebagainya. Itu kan sudah harus bisa diprediksi dan itu tidak mungkin kita tidak punya datanya. Nah, kemudian juga artinya berapa sih luasan yang harus dibutuhkan, kalau perlu ya ada semacam waiting room yang memadai dan sebagainya. Nah itu dia pemirsa salah satu pemudik yang baru saja tiba di Ibu Kota Jakarta. Tentunya terkait dengan jumlah para pemudik yang tiba di Ibu Kota, berdasarkan data yang kami himpun, ada tambahan yang cukup signifikan pada beberapa hari kemarin. Dimana setiap harinya ada lonjakan seribu pemudik, namun diduga lonjakan arus pemudik terjadi pada tanggal 18 kemarin dan tidak terjadi pada hari ini. Terhitung hari ini hanya ada tambahan 100 pemudik setiap harinya. Dari Jakarta, Jenggulan dari Laksana, Ayus melaporkan.